Tentangan hidup di dalam era kesehatan pada masa ini dikaitkan dengan kesehatan sangat banyak. Kalau kita lihat dari mulai dari bangun tidur saja, pertanyaan saya, apa yang Anda pegang saat bangun tidur? Teknologi, kita langsung pegang HP. Kita pengen tahu informasi-informasi, kita pengen tahu diskon-diskon, kita pengen tahu kabar teman-teman dan sebagainya. Itu tantangannya. Sadarkah bahwa apa yang kita lakukan itu kita sudah seperti terikat, teracuni oleh hal-hal yang seharusnya kita bisa atur. Kecuali itu, tentu kita bisa tahu bahwa perkembangan atau kemajuan teknologi juga sangat merusak kalau kita tidak memanfaatkannya dengan benar. Dengan kecepatan tinggi, dengan kenyamanan, dengan kemudahan membuat kita malas. Sehingga tanpa menggeser pantat kita sudah dapat makanan, tanpa harus pergi-pergi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak. Kekurangan gerak tubuh menjadi tantangan yang sangat besar, karena akan memberikan dampak yang buruk pada masa yang akan datang. Toksin adalah sesuatu yang tidak berguna untuk tubuh, bahkan bisa meracuni dan membahayakan, dan bisa mencabut nyawa kita. Toksin berasal dari luar tubuh, bisa juga berasal dari dalam tubuh. Kita tahu hal-hal yang ada di luar kita yang bersifat toksik atau beracun. Kita bisa melihat segala hal-hal yang sintetis, baik dari itu makanan maupun obat. Tetapi tentu kita sangat disadarkan bahwa ketika kita makan makanan tertentu masih banyak sekali makanan-makanan yang asli. Atau misalnya terpaksa harus minum obat yang dibuat dari bahan sintetis, itu pun juga tetap ada aturan mainnya. Atau ketika kita mengkonsumsi bumbu masak yang sintetis, kita malas mengolah, kita malas untuk menanam, atau tidak ada kesempatan menanam kalau di kota. Kemudian bisa juga dari kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan malas bergerak, atau kebiasaan main game tanpa pengaturan waktu. Sehingga waktu tidur tidak ada. Nah ketika kita tahu bahwa hal-hal seperti itu adalah bisa meracuni tubuh kita, maka kita bisa mengantisipasinya. Tetapi sayang sekali, banyak orang sudah terjebak, banyak orang sudah terjerat dengan hal-hal yang membuat nyaman yang sebenarnya itu adalah racun. Penumpukan toksin bisa sangat banyak sekali ke jalannya. Kita bisa coba lihat atau bisa pikirkan sama-sama. Kita akan urutkan dari kepala. Apa yang dirasakan kalau misalnya kita mendapatkan toksin atau kita kekurangan zat atau antioksidan yang bermanfaat, maka kita akan pusing kepala. Atau misalnya kita terlalu banyak melihat layar gadget, itu juga toksin ya, mata kita menjadi lelah. Atau kita sinusitis, kemudian sering radang tenggorokan. Kemudian misalnya bau, kita tidak pernah bergerak, duduk terus di depan laptop, maka bau kita menjadi kaku, otot-ototnya kaku. Turun lagi di dada misalnya, kita tidak pernah olahraga. Ketika mendapatkan flu sedikit, sudah sesak nafas. Atau jantung, kita tidak kuat naik tangga lima, lima lantai. Misalnya gitu, turun lagi, sakit mah, kemudian kesemutan, jerawatan, dan banyak lagi keluhan-keluhan yang sangat sering kita dengar, atau bahkan sering kita rasakan. Peradangan adalah sebuah proses baik dari tubuh kita untuk memberikan tanda bahwa tubuh kita sedang tidak seimbang. Nah, penyebabnya bisa toksin yang merupakan makanan atau yang kita hirup atau yang menempel di tubuh kita berupa kosmetik, sehingga bisa menjadi penyebab peradangan. Nah, peradangan tersamar adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang kasat mata seperti itu, tetapi sudah memberikan hal-hal yang berbahaya, memberikan tanda-tanda. Nah, ketika kita sadar bahwa peradangan tersamar itu muncul, maka kita bisa meminimalisir toksin yang masuk. Karena ketika peradangan itu berlanjut, peradangan itu juga bisa menjadi sumber toksin. Lemak adalah makanan yang kita perlukan sehari-hari, bagaimanapun tubuh kita tetap memerpunan lemak, karena sel, dinding sel terdiri dari lemak. Kalau kita tidak punya lemak, maka kulit kita menjadi peop, kita tidak menjadi cantik lagi, kita juga tidak punya energi. Nah, bagaimana lemak itu bisa menjadi toksin? Kalau lemak itu menumpuk begitu banyak, biasanya menumpuk di mana? Di lengan. Kemudian di pinggul, di pantat, di paha. Kalau kita tidak mengelola makanan yang masuk. Oleh karena itu, lemak akan menjadi toksin, bisa menjadi racun di tubuh kita, karena terlalu banyak dan akan menutupi organ-organ tubuh kita. Oleh karena itu, sebenarnya lemak itu sendiri adalah bisa menjadi toksin, dan bisa menjadi penyebab peradangan, dan merupakan hasil dari peradangan tersebut. Detoksifikasi adalah sebuah proses di dalam tubuh untuk mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh, atau mengeluarkan racun yang memang dihasilkan oleh tubuh. Program detoksifikasi adalah program alami tubuh kita. Sejak kita lahir, kita sudah mempunyai sistem detoksifikasi. Mengapa kita perlu? Karena begitu banyak racun yang ada di sekitar kita, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Baik yang kita sentuh maupun yang tidak kita sentuh. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kita sadar bahwa di sekitar kita ada banyak racun, ada banyak virus dan bakteri yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, itu bisa menjadi sumber peradangan yang oleh tubuh kita juga diolah ataupun di metabolisme untuk dikeluarkan atau dibunuhkan begitu. Nah, kalau kita punya kebiasaan yang tidak baik, misalnya budaya makan yang tidak baik, kurang tidur, kurang olahraga, maka tubuh akan terlalu berat melakukan detoksifikasi. Oleh karena itu, melalui makanan yang sehat, melalui kebiasaan yang sehat, pemilihan mineral, vitamin, dan sebagainya yang tepat, kita akan melakukan detoksifikasi menjadi lebih ringan lagi. Program detoksifikasi bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit. Tentu lebih penting yang sehat, supaya orang sehat menjadi lebih sehat, yang sakit menjadi semakin sehat. Yang menjadi sehat. Jadi ketika kita mau detoksifikasi, tidak perlu menunggu sakit. Karena sebenarnya ketika kita detoksifikasi saat sakit, maka tubuh kita itu double pekerjaannya. Kecuali mengeluarkan racun, juga mengobati si sakit itu sendiri. Kita tahu, dua bagian tubuh kita, sisi sakit dan sisi sehat. Detoksifikasi akan mendukung sisi sehat, supaya sisi sakit diminimalisir. Produk sinergi memiliki kandungan yang lengkap, baik itu mineral, vitamin, protein, karbohidrat, kemudian lemak, dan yang lebih penting lagi adalah antioksidan. Kelengkapan nutrisi di dalam produk sinergi akan meringankan kerja liver dan penyerapan yang baik di dalam usus akan mempermudah penyerapan masuk ke dalam liver dan meringankan kerja liver untuk bekerja sebagai organ detoksifikasi. Keunggulan produk sinergi adalah proses produksinya sudah melalui penelitian beratus-ratus kali, sehingga pemilihan bahan, proses pembuatan, sampai ke produk akhir merupakan sebuah produk yang bermutu dan yang sangat baik untuk tubuh kita. Program detoksifikasi bisa tidak menghasilkan apa-apa, maksudnya tidak menghasilkan reaksi apa-apa. Bisa juga menghasilkan reaksi aktif atau orang mengatakan healing krisis, misalnya pusing kepala. Nah, sebenarnya ini menjadi pertanda baik bahwa sedang diperbaiki, tubuh kita sedang diperbaiki. Tetapi, kalau misalnya sampai muntah-muntah, kemudian sampai lemas, maka yang kita lakukan turunkan dosis dan diuji coba dengan dosis yang kecil dulu. Masing-masing kita memiliki respon yang berbeda-beda. Sehingga, kalau misalnya kita melakukan detoksifikasi, kemudian ada reaksi aktif, kita bisa mengantisipasi, lanjutkan. Asal kita mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pihak yang memang memiliki pengetahuan tentang detoksifikasi tersebut. Manfaat setelah mengalami detoksifikasi tentu menjadi lebih sehat. Kemudian, hasil yang dirasakan kita menjadi lebih bugar dan tentu kita menjadi lebih produktif. Artinya, kita juga tidak akan merepotkan orang lain karena kita sehat. Bahkan sebaliknya, kita bisa menjadi penolong orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!